Assalamualaikum Indonesia, Assalamualaikum Raja Ampat Apa kabar bunda-bunda sekalian Ketemu lagi dengan Mbak Tujuh Raja Ampat dan Muhammad dan Kastela Muhammad dan Kastela Disini kita dua mau bikin kue resep kue labu Ya resep kue labu ala mamatua Mau tahu caranya bunda yuk ikuti Nanti setelah nonton semuanya Baru bunda silahkan di like, di komen, di share dan di subscribe Jika dirasa bermanfaat Oke bunda yuk lanjut Untuk membuat resep kue labu ala mamatua ini Kita butuh bahan-bahan seperti berikut Jadi pertama adalah kita pakai telur Telur ini mamatua pakai 6 butir Kemudian ada 300 gram tepung terigu Ada susu bubuk sebanyak 2 saset Kemudian ada gula pasir 200 gram Dan ini ada margarin sebanyak 200 ml Sudah kita cairkan dari 1 saset itu Kemudian ada SP SP ini kita pakai setengah sendok makan Ada vanili secukupnya Dan tentu saja ada labu Labu ini muda-muda sekalian Ini sebanyak 300 gram Labu kuning yang sudah dikukus Dan kemudian mamatua buang airnya Jadi kita peras dulu Nanti dilihat cara pemerasnya Ini yang sudah kita kukus Dan sekarang mamatua mau peras Ini sekitar setengah seperapan 400 gram Kita harus buang airnya dulu Kalau kita mau bikin cake labu Kita buang airnya Dan hilang ya Oke Jadi kita Rasa sampai airnya berkurang Oke Ini siap untuk kita bikin cake labu Alam mamatua Kemudian ada Tetap saja mamatua biasa pakai kenari Sebagai topping dan isian Untuk memberi rasa yang enak Bahan pertama yang harus kita kocok duluan adalah Telur Seperti biasa saya dibantu oleh anak saya Yuk disini Bismillahirrahmanirrahim Satu Yang sini aja dulu Dua Tiga Empat Lima Satu lagi Yang ini Enam Oke Enam Sip Enam butir telur sudah kita pecahkan Lalu kita masukkan gula Untuk kita mau Mixer Masukkan gula 200 gram Masukkan lagi Espe Setengah sendok makan Aduh Espe nya tumpah Espe setengah sendok makan Kemudian Kemudian Sedikit vanili Dikira-kira saja bun Lalu kita blend Apa Kita mixer Bismillahirrahmanirrahim Lalu kita pakai Kecepatannya full Sampai dia mengembang Putih Berjejak Ditunggu Sabar Sabar Oke guys Kemudian kita masukkan Susu bubuk Sampai Kemudian Masukkan Margarin syairnya Kemudian kita masukkan Margarin syairnya Sedikit dengan sedikit Sehingga tersampur rata Oke Nah kalau sudah Tersampur rata Kita kasih kecil sedikit Lalu kita masukkan Labunya Selamat malam Aduh Masuk Oh sudah Nah bu Ini tadi Mama tua pakai 250 ya Lalat 250 atau 200 ya 250 ya Jadi boleh 300 Boleh 250 Boleh juga 200 Terima kasih Lalu kita masukkan Tepung terigu Malah yang bikin Sudah naik Sedikit demi sedikit ya Kita pakai 300 ya Tepung terima kasih selamat menikmati oke lalu kita matikan dan nah dia berjiak seperti itu nanti kita mau rapikan di samping-sampingnya mau dirapikan semua oke resep kue labu kita campur dulu dengan tepung-tepungnya yang masih utuh di pinggir-pinggir nah kalau sudah rata lalu kita tuang ke loyang yang sudah diolesi dengan margarin dan tepung sebentar kita kasih sedikit dulu kenarinya aduh coba sini boleh deh oh gitu kak oke nah untuk toppingnya itu mudah-mudah bisa pakai kenari kenari Indonesia ya karena kenari Indonesia dengan luar negeri berbeda deh ya jadi kita pakai kenari Indonesia dan pakai kismis kismis kalau sedang kismis kebetulan anak saya itu tidak ada yang suka kismis kalau dipakai di kue lalu kita masukkan ke loyangnya bismillah yawmanirrohim kek labu ala mamatua tidak lupa kita panaskan dulu ya ovennya belum belum sini ada dekat mama sini tuh serat-serat labunya tuh cantik sekali lihat labu serat-seratnya itu tampak sekali serat-seratnya di belakang rasanya gitu serat-serat kita sisihkan dulu oke ada kasih itu sisih gitu ya keliling tuh ya boleh pakai topping kismis ya hanya terlalu banyak sudah makan ini adalah kenari Indonesia saya bilang ini kenari Indonesia karena kenari Indonesia tuh berbeda lebih enak kenari Indonesia tuh yang selalu kah oke sudah simpat kita pakai api bawah api bawahnya itu 190 atau 200 ya kita setel ke api bawah dulu kita panaskan dulu 190 ya selama 10 menit selama lahim nanti setelah panas baru kita masukkan nanti kita panggang di api 200 api bawah nanti setelah dia 1 menit 20 ke angka 20 lalu kita matikan api bawah kita ke api atas se 170 derajat celsius oke mudah-mudah yuk kita lihat ini kita masukkan lalu kita pakai api 200 api bawah ya terus kita putar ke 60 60 kita putar dulu 60 ya kalau misalnya mama tua lihat dia kurang apa nanti kita putar ke 80 lalu ke menit 20 kita pakai api atas oke mudah-mudah ditunggu waktu mau balik setelah kita diamkan tadi untuk didingin kue labunya keceh oke bunda mama tua balik lagi kebanyakan topping ya nah nah sekarang mama tua mau potong kue labunya bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim kue labu tadaaa seperti ini benda masyaallah nah seperti ini kue labu kue kek labu ala mama tua ya mama tua bikin seperti ini kita belah kita belah lihat seperti ini bismillahirrahmanirrahim serat-serat labunya masih ada masyaallah bau labu tuh enak sekali sekarang mama tua mau rasa bismillahirrahim bismillahirrahmanirrahim resep kue labu buatan mama tua ini ini yang digagak insyaallah yang penting satu disitu adalah labunya tuh diperas dulu dari air ya biar ketika dia naik tuh dia tidak tiba-tiba blok gitu loh dia tidak tiba-tiba jatuh bukan jatuh maksudnya jatuh di buff disitu tidak tapi dia tak turun gitu maksudnya ini coba dulu mau makan berdasarkan ya coba ada rasa dulu aku yang ada bikin hmm 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 demikian benar-benar sekalian resep mama tua bikin cake labu ala mama tua jangan pernah lupa untuk selalu di like di komen di share dan di subscribe jika dirasa cake labu ala mama tua ini bermanfaat buat bunda-bunda dan ini bisa dijadikan jualan pesanan ya kita bisa terima pesanan dan jangan pernah lupa untuk selalu di komen di share banyak-banyak biar mama tua itu semangat bikin kue lagi oke terima kasih assalamualaikum indonesia assalamualaikum rajah empat dan assalamualaikum dunia assalamualaikum dunia salam sejahtera buat sahabat-sahabatku jangan pernah lupa untuk selalu di like ya di komen di share dan di subscribe bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati